Yogyapos.com, Bantul, Dinas Kebudayaan Kundo Budoyo, Kabupaten Bantul mengadakan sosialisasi majelis luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Sate Yme Pasca Keputusan MK No. 97 Tahun 2017, di Hotel KJ Jalan Parangkritis Yogyakarta, Rabu, 23.3. Sosialisasi kali ini dikuti oleh para pengurus dan anggota majelis luhur. Para pembicaranya dua diantaranya dari Kejaksaan Negeri Bantul dan pengurus majelis ini, kata Kepala Dinas Kebudayaan Bantul Nugroho Eko Susanto, di sela sosialisasi ini. Tujuan dan intinya, Dinas Kebudayaan sebagai instansi yang membina majelis luhur ini mengupayakan agar keharmonisan dalam masyarakat nantinya tetap terjaga. Sementara itu, Wabuk Bantul, Joko B. Urnomo, dalam sambutan pembukaan mengatakan, sosialisasi seperti ini penting, tujuannya agar keharmonisan majelis luhur ini dengan masyarakat tetap terjalin dengan baik. Alhamdulillah selama ini keberadaan majelis luhur tetap harmonis dengan masyarakat, maka kondisi seperti itu nantinya harus tetap terjaga bahkan semakin baik, kata Joko Putnomo. Terkait dengan adanya keistimewaan DIY yang anggarannya dicairkan dari pemerintah pusat, maka majelis luhur juga agar semakin berperan melestarikan kebudayaan adiluhung di tengah masyarakat. Ini adalah penghayat kepercayaan terhadap dunia masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul, di mana saat ini di Kabupaten Bantul itu ada 17 pagu yuban, 7 itu sebagai pusat, 10 cabang. Dan pada hari ini kita mengundang kepada masyarakat ataupun pokok masyarakat tidak hanya pengurusnya, tetapi juga dari masyarakat, pokok masyarakat khususnya, dengan harapan ini adalah bahwa pokok masyarakat yang di wilayahnya, di tempatnya, di lingkungannya itu terdapat penghayat kepercayaan, itu bisa lebih mengetahui, memahami tentang keberadaan penghayat itu. Sehingga kita harapkan nanti ada hubungan yang harmonis antara pagu yuban penghayat pengerjaan dan juga masyarakat yang ada di situ. Sehingga dengan adanya keharmonisan itu, ini kita berharap bisa bersama-sama untuk membangun wilayah, membangun Kabupaten Bantul itu dengan lebih baik lagi. Itu seperti itu. Lebih mengakui terhadap keberadaan mereka yang nantinya kemudian diwujudkan di dalam, dimasukkan di dalam dokumen kependudukan, baik di KK maupun di KT. Terima kasih telah menonton!